Halo Tribuners, video Baim Wong menegur seorang kakek berbuntut panjang. Suami Paula Verhoeven itu tak hanya panen cibiran, namun juga terancam dilaporkan ke Komnas HAM. Sejak minggu 10 Oktober 2021, video Youtube Baim Paula menjadi viral di sosial media. Dalam video tersebut, terekam momen Baim menegur seorang kakek. Alasannya karena Baim kesal mengetahui kakek yang bernama Suhut tersebut mengikutinya dan meminta-minta uang kepada Baim. Ayah Keanu ini sudah membuat video klarifikasi guna menjelaskan masalahnya dengan si kakek. Tetapi si kakek terus bersikuku meminta uang kepada Baim Wong, bahkan ia sampai mengikuti Baim ke rumahnya. Baim Wong sudah memberikan teguran secara lisan. Namun peringatan itu diabaikan si kakek sehingga timbul video seperti itu. Anak dari kakek Suhut, Dodi mengatakan tak ingin membuat panjang masalah soal video viral ayahnya yang ditegur Baim Wong. Dia dan ayahnya bersedia membuka pintu untuk membicarakan masalah yang kini sedang viral ini secara kekeluargaan. Hanya satu keinginannya, Baim tidak merekam dan membuat konten lagi pertemuan mereka nantinya. Semoga masalahnya cepat selesai ya Tribunan. Bermula dari sini ketika saya keluar dari rumah sakit, tiba-tiba ada orang lah mendekati saya pake motor. Dan itu mepet. Kita lagi jalan dan dia mepet kita sih. Dan itu bahaya banget ya, saya lagi bawa anak lagi. Dan dia tiba-tiba minta uang sama saya. Ya ampun, kalau misalkan bos Q ada di posisi saya waktu itu, mungkin akan persepsi beda banget sih melihat kejadian ini. Dan mungkin ya sangat berbeda lah dari cara dia ngomong, dari cara dia minta itu. Enggak banget sih. Jadi saya bilang, apa ya, ketika kita tidak di posisi orang tersebut, susah sih untuk bisa melihat kejadian yang sebenarnya ya. Dan waktu itu saya jangan atau tidak menolong karena saya cuma senang melakukannya, udah titik itu aja. Dan ketika orang itu menjadikan itu kelemahan saya, setiap orang ketemu masanya dan minta uang, saya kurang suka sih. Apalagi dengan cara yang seperti itu ya. Akhirnya udah, saya jalan aja, enggak mengubris, saya ke rumah lah. Itu lumayan agak jauh sih. Terus saya ke rumah dan berhenti, dan tiba-tiba, dia muncul lagi setelah berapa detiknya, 10 detik, 15 detik lah. Saya nyampe. Dan kembali dia minta uang sama saya, bos Q. Di situ saya lumayan agak ini sih, saya bilang, Pak, tolong jangan dengan cara seperti ini, saya bilang. Jangan ya, enggak boleh. Dan menunggurnya saya dengan cara apa, yang seperti kalian lihat di video. Dan saya, kalau misalnya kalian sering melihat vlog saya, saya sering lakukan itu sih ketika orang minta. Dengan cara yang tidak sopan atau bagaimana, saya sering melihatin, eh, bukan, beneran deh. Saya akhirnya ngasih orang yang mungkin enggak ada hubungannya sama dia. Saya sering melihat seperti itu. Terus itu udah, eh, dan tiba-tiba dia juga bilang, setelah saya kasih uang, dia bilang, saya umurnya 77 tahun lah tadi. Terus saya bilang, kenapa? Saya harus kasihan sama dia. Gini loh, bos Q. Banyak banget ya orang yang 80 tahun, 90 tahun, atau enggak 100 tahun yang saya temuin. Dia itu anti banget mengemis. Kenapa? Enggak tahu. Dan itu membuat saya itu seperti malu sama diri sendiri. Dan saya melihat orang kalau misalkan memperlihatkan kelemahannya dia untuk mendapatkan uang. Saya itu benci banget. Kayak misalkan dia cacat, saya cacat, saya minta uang. Saya sering banget melihat orang yang enggak punya kaki, dia jalan, dia jadi orang yang suka, apa, baju itu apa sih, brosur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.